Halo bubuk semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di Sahabat Ibu Pintar resep ala Bumin. Kembali lagi bersama aku Andins Kitchen dan ini merupakan video inspirasi persembahan Sahabat Ibu Pintar untuk bubuk semuanya agar mendapatkan ide resep masakan untuk keluarga sekaligus solusi tetap hemat dengan info promo dari BliBli. Nah bubuk semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan membuat perkedel ikan crispy. Nah selain rasanya enak sekali, kandungan pada ikan sangat baik untuk si kecil. Jadi simak terus video ini sampai akhir untuk mendapatkan resepnya. Kemudian untuk melihat langkah-langkah cara membuatnya, sekaligus aku juga akan share kode voucher yang bisa bubuk gunakan untuk berbelanja kebutuhan dapur. Untuk membuat perkedel ikan crispy, kita perlu menyiapkan beberapa bahan. Di sini ada ikan gurame, kentang, telur, daun bawang, tepung bakuan siap saji, dan bumbu-bumbu lainnya. Tentunya semua bahan-bahan ini bisa bubuk beli di BliBliMart, karena semua kebutuhan dapur murah, lengkap, dan pengirimannya cepat gratis ongkir. Langkah pertama membuat perkedel ikan crispy adalah membuat adonan perkedel terlebih dahulu. Kita haluskan dulu bahan utamanya yaitu ikan gurame. Setelah halus, kita sisihkan. Setelah itu, goreng kentang dan bawang putih hingga matang. Angkat dan masukkan ke ikan yang tadi sudah dihaluskan. Kemudian proses kembali hingga tercampur rata. Tambahkan irisan daun bawang dan juga telur, lalu proses kembali hingga halus. Jika sudah, angkat dan campurkan dengan tepung bakuan siap saji yang sudah siap dalam wadah. Aduk hingga tercampur rata dan siap untuk dibentuk. Nah, bubu, sebelum kita lanjut ke tahapan berikutnya, tidak lupa aku ingin mengingatkan bubu untuk join menjadi member sahabat ibu pintar, karena bubu akan mendapatkan banyak benefits lho. Antara lain bisa sebagai wadah sharing parenting, kemudian bubu bisa mendapatkan informasi terupdate tentang promo yang ada di BliBli, lalu bubu bisa memperluas networking dengan para bubu lainnya, dan yang paling menarik adalah bubu bisa mengikuti event-event seru persembahan sahabat ibu pintar. Gimana? Lengkap dan menarik banget kan? Jadi, yuk langsung aja join menjadi member sahabat ibu pintar dengan klik link berikut ini. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram sahabat ibu pintar. Setelah adonan siap, sekarang saatnya kita bentuk adonan. Di sini aku hanya menggunakan sendok makan aja. Kita ambil 1 sendok makan penuh adonan per kendel, lalu bentuk lonjong dan pipihkan. Selanjutnya, pindahkan ke dalam wadah berisi tepung roti, taburi dan baluri hingga merata. Ulangi proses ini hingga semua bahan adonan habis ya bubu. Setelah ditaburi tepung roti, bubu bisa langsung goreng per kendel di minyak panas. Bubu goreng per kendel ini hingga kuning kemasan. Kalau sudah, angkat dan tiriskan. Cepet banget ya cara buatnya. Ini rasanya enak banget loh bubu. Luarnya itu beneran crispy dan dalamnya lembut juga lezat. Pastinya cocok banget nih disajikan ketika kumpul keluarga. Semuanya dijamin suka deh. Gimana? Gampang dan mudah bukan cara membuatnya? Cobain resep ini di rumah ya. Dan bubu, jangan lupa untuk selalu berbelanja kebutuhan bahan-bahan resep ini dan kebutuhan dapur lainnya hanya di BliBliMart. Bubu bisa berbelanja dengan kode voucher berikut dan dapatkan diskon 50% maksimal Rp10.000 untuk berbelanja kebutuhan memasak kali ini dan kebutuhan harian bubu lainnya di sini ya. Terima kasih ya bubu sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng pada channel ini untuk mendapatkan video resep menarik lainnya. Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa lagi!